Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan servis Samsung Tab Ini sepertinya Tab 10 Dan kata yang punya, Tab ini dia dikasih saat kerja rumahnya Dan sudah lama tinggal Dan kata pemilik yang pertama, ini sudah pernah dibawa ke tukang servis Tapi belum selesai, sudah diambil Disini saya akan coba charge Dan ternyata colokan charge nya itu berbeda Ini memang khusus untuk Samsung Tab Ini menggunakan colokan yang lebar Karena kemungkinan baterai nya ini drop Karena tidak pernah di charge Saya langsung muka saja mesinnya Kemudian saya akan cek kondisi baterai nya Sekarang saya dalam proses tahap pemukaan casing nya Terima kasih telah menonton! Ini dia kondisi mesinnya Dan bisa dilihat baterai nya Ini menggunakan 2 baterai Ini baterai nya agak panjang Sini saya akan coba cek dulu baterai nya Apakah masih ada tersisa tegangan Sini saya menggunakan multitester digital Saya akan coba cek dulu Dan ternyata baterai nya sudah mati Tidak ada tegangan sama sekali Selanjutnya saya akan coba bongkar tulangannya Saya lepaskan dulu soket-soketnya Lepaskan semua skrup-skrup yang di bagian baterai Kemudian kita angkat baterai nya Kemudian saya lepaskan tulangannya Disini videonya saya percepat Karena proses pembukaannya ini agak lama Terima kasih telah menonton! Ini dia kondisi mesinnya jika tulangannya sudah kita lepas Dan ini tombolnya Disini saya akan membuatkan dulu cantolan untuk mengganti baterai sementara Dan saya akan menggunakan power supply Oke teman-teman disini saya sudah pasang cantolannya Ini tombol untuk menyalakannya Dan saya sudah siapkan power supply nya Saya akan pasang prop merah di bagian positif baterai Dan saya pasang negatifnya di bagian pengkalingan nya Dan saya coba nyalakan Disini mesinnya bergetar Nah sekilas ada penampakan gambar Tapi karena propnya hitam ini agak longgar Jadi saya coba pasang di skrup saja dulu Supaya dia agak kuat Kemudian saya coba lagi Nah bisa kita lihat Ternyata Sudah muncul Samsung Galaxy Kita akan tunggu Apakah bisa masuk di menu Jadi nanti saya akan coba tanya dulu yang punya ini Apakah dia tahu pin nya Kalau tidak ya Kita terpaksa Jumlah saja Nah ini baterai nya Yang sudah kita lepas tadi Ini tersesun dari 2 macam Kita akan coba lepas saja Dan cara melepaskannya itu Kita tambahkan timnya disini Kemudian kita copil sedikit bagian plat besi Kita lepaskan bagian isolasi nya Dan lakukan hal yang sama pada yang sebelahnya Saya sudah konfirmasi di yang punya Ternyata dia tidak tahu kodenya Dan kata yang punya dia mau pin nya dulu di jebol Sebelum kita ganti baterai nya Takutnya nanti Dia sudah beli baterai Ternyata tidak bisa digunakan Karena baterai nya juga Sudah tidak bisa dipakai Jadi kita akan coba modifikasi saja baterai nya Sebelum kita mengganti dengan baterai yang baru Untuk sementara kita pakai baterai yang seperti ini Dan pastikan saja Kutub positifnya tidak terbalik dengan kutub negatifnya Saat pemasangan Supaya nanti tidak timbul masalah baru Dan disini saya menambahkan Insolasi Supaya Menjaga agar baterai nya Tidak gampang Dan disini saya coba Kita tes menyalakan apakah bisa menyala Dan ternyata disini Gambar samsung sudah muncul Sepertinya semuanya normal Kita akan tunggu Jika semuanya berfungsi Kita akan coba Jumur saja pin nya ini Dan cara menjebolnya itu Kita cuma perlu tekan Tombol power Dan tombol volume bawah Secara bersamaan Tapi disini saya Tidak tahu yang mana Bagian volume bawah Jadi saya coba Coba saja Dan ternyata disini saya salah Seharusnya kita masuk di menu recovery Jadi saya coba ulangi lagi Tekan tombol volume bawah Bersamaan dengan volume power Kemudian kita tahan volume bawah Sampai muncul gambar robot Yang gambar robot seperti ini Kemudian kita akan tunggu Kita sudah masuk di menu recovery Kemudian kita pilih web data Kita arahkan menggunakan Tombol volume Kemudian saat kita pilih Kita gunakan tombol power Ini sudah setelah masuk Kita pilih yes Tekan tombol power lagi Sampai muncul kode-kode seperti ini Kemudian kita akan tunggu lagi Kemudian setelah muncul menu Seperti ini lagi Kita tekan Tombol power lagi Untuk masuk di menu rebut Kemudian kita akan tunggu Saat kita reset seperti ini Biasanya itu Dia butuh loading agak lama Jadi kita akan tunggu saja Dan videonya ini Saya percepat saja Oke setelah masuk seperti ini Kita pilih bahasa Indonesia Kemudian kita lewati saja Ikuti saja apa-apa yang tampil Kemudian jika bisa di next Next saja Oke sekarang kita sudah masuk di menunya Tanpa ada permintaan untuk masukkan pin lagi Dan disini saya cek-cek Apakah semuanya berfungsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke karena disini kita sudah bisa masuk di menu Tanpa ada permintaan untuk masukkan pin lagi Jadi saya akan coba pesankan baterai Karena disini tidak ada yang jual baterainya Dan sekalian saya juga akan pesankan Untuk Kalau di casenya Oke teman-teman Ini paketnya sudah tiba Saya akan tes saja apakah baterainya cocok Dan juga casenya Ini dia baterainya Ini dia casenya Dan ini baterainya Sedikit agak lecet Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kinerjanya Oke selanjutnya saya akan ambil tapenya Kemudian kita akan tes baterai yang baru Apakah baterainya cocok? Oke sepertinya baterainya cocok Kemudian saya akan coba kabel casenya juga Sepertinya baterainya terlalu drop Jadi saya akan coba casenya Apakah kabelnya berfungsi Karena baterainya Bulu saya scrub Jadi dia agak longgar Jadi dia gampang keluar Jadi disini saya akan coba pasang lagi Kemudian saya akan coba balik Kemudian saya akan pegang Sambil saya casenya Kemudian kita lihat arusnya Dia cuma terbaca 0,2 Dan di display ada muncul gambar baterai Sepertinya Casenya normal Cuma arusnya terlalu lambat Kemungkinan kepala chargenya tidak cocok Jadi dia agak lambat Oke selanjutnya saya akan pasang saja baterainya Dan kemudian saya akan wrap ya Oke teman-teman Ini saya sudah rapikan tabnya Kemudian saya akan coba Nyalakan sambil saya casenya Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya saya akan memakai Kepala charger ron Samsung Yang untuk Fast Charging Ini Samsung yang fast charging Saya akan coba tes Apakah gambar silang di baterai itu hilang Ternyata masih sama Mungkin Tab ini butuh kepala cas ori Tapi tidak masalah Karena jika kita menggunakan Cas yang lain masih bisa masuk Cuma resikonya dia agak lambat Karena semua masalahnya sudah beres Jadi terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh